Tuan Ku, Tuan Pavilion. Yang Feng Yu dan para pengawal memberi hormat dengan hormat. Di hadapan orang luar, mereka tidak akan mengungkapkan identitas asli Feng Wuchen. Luoyin mengamati Feng Wuchen. Dia tidak menyangka bahwa ada seorang penguasa di balik pavilion Pil Suci, dan seorang pemuda. Siapa kamu? Tanya Luoyin. Feng Wuchen menyeringai, bukankah kamu sudah melihatnya? Pavilion Pil Suci berani melawan empat kekuatan besar. Sepertinya itu idemu. Luoyin menebak. Kamu salah. Ini ide Sui Yuner. Aku hanya menghormati pendapatnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kata-katanya yang tampak biasa saja membuat orang merasa sombong. Sui Kingshan adalah saudaramu. Luoyin menatap Sui Yuner dan bertanya dengan nada marah yang jelas. Dulu memang begitu, tapi sekarang tidak lagi, kata Sui Yuner tanpa merendahkan hati atau bersikap angkuh. Mendengar ini, Luoyin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa? Apakah Anda begitu ingin memutuskan hubungan? Atau apakah Anda khawatir itu akan membawa pukulan yang menghancurkan bagi pavilion Pil Suci? Manager Yang, kapan Sui Kingshan akan tiba? Feng Wuchen bertanya pada Yang Feng Yu. Tuan Ku, dia akan ditangkap dalam waktu setengah jam. Tuan Huang Fu memberi perintah dan saya segera mengirim orang keluar. Yang Feng Yu menjawab dengan hormat. Ketua Ola Luoyin, apakah kau mendengarnya? Feng Wuchen menatap Luoyin dan tersenyum. Luoyin mengerutkan kening, tidak mengerti apa maksudnya. Mengapa Feng Wuchen ingin menangkap Sui Kingshan? Bukankah Sui Kingshan adalah saudara laki-laki Sui Yuner? Apakah pavilion Pil Suci sudah tahu bahwa putri Luoyin telah dinodai oleh Sui Kingshan? Apakah itu sebabnya mereka mengirim orang untuk menangkap Sui Kingshan? Putri Kepala Balai Luoyin telah dinodai. Saya bersimpati dan dapat memahami perasaan Anda. Silakan duduk dan sajikan teh. Feng Wuchen tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Luoyin untuk duduk. Seorang pembantu segera menyajikan teh. Tuan Ola Luoyin, silakan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah jam, para penjaga pavilion Pil Suci menangkap Sui Kingshan. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Apa? Sui Yuner bahkan berani membunuh saudaranya sendiri. Sui Kingshan meraung lagi dan lagi. Sui Kingshan. Saat melihat Sui Kingshan, wajah Luoyin langsung berubah menjadi ganas dan penuh niat membunuh. Kepala Istana Luoyin, setelah aku menyelesaikan masalah Sui Yuner, Sui Kingshan akan diserahkan kepadamu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Masalah Sui Yuner. Luoyin sedikit mengernyit. Hal ini membuatnya semakin bingung. Pavillion Pil Suci jelas tidak menangkap Sui Kingshan untuk Luoyin. Sui Yuner, kau benar-benar hebat. Kau menangkapku dan memberikanku pada Luoyin. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Melihat Luoyin juga hadir, Sui Kingshan tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Sebaliknya, dia menjadi semakin sombong. Wajah Sui Yuner dingin dan dia tidak berbicara. Berlutut, teriak Yang Feng Yu. Kamu pikir kamu siapa? Kau ingin aku berlutut, kata Sui Kingshan dengan nada meremehkan. Wah! Yang Feng Yu menyapu dengan kakinya dan menginjak betis Sui Kingshan, memaksanya berlutut. Wajah Sui Kingshan berubah kesakitan saat dia melotot ke arah Yang Feng Yu. Tunggu saja, aku pasti akan membunuh seluruh keluargamu. Kau tidak akan memiliki kesempatan, kata Feng Wuchen dingin. Diam, apakah sekarang giliranmu untuk berbicara? Sui Kingshan menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berteriak. Tampar dia, teriak Huang Fu dingin, wajah tuanya tampak sangat muram. Tampar, 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 tampar. Yang Feng Yu menamparkan Sui Kingshan beberapa kali dengan kejam. Wajah Sui Kingshan memerah dan bengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Beberapa gigi depannya copot, dan rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya. Akan tetapi, hal itu malah membuat Sui Kingshan semakin geram, bagaikan serigala buas. Sui Kingshan, apa yang harus aku katakan tentangmu? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melihat terlalu banyak orang yang sombong. Namun, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang sepertimu, seorang sampah yang mengancam seorang wanita untuk memuaskan keinginan egoisnya sendiri. Aku sudah terlalu memikirkanmu. Aku harus mengatakan bahwa kau lebih buruk dari seekor binatang. Bukankah seharusnya seorang pria bersikap gigih? Sekalipun kamu sombong dan merendahkan, setidaknya kamu harus berpenampilan seperti pria. Namun, kamu hidup seperti binatang buas. Menatap tajam ke arah Feng Wuchen, Sui Kingshan berkata dengan muram, Bocah bau, apa kau sudah selesai? Di mana orang tua Sui Yuner? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, dengan kekuatan pencegah yang tak terlihat. Tatapan matanya yang dingin membuat hati Sui Kingshan bergetar. Tatapan mata yang menakutkan itu seolah-olah dia sedang menghadapi iblis. Orang tua, wajah Luoyin berubah, akhirnya mengerti. Haha, Sui Kingshan kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan senyum sinis, akhirnya aku mengerti. Sui Yuner, apakah kamu mencari seseorang untuk membela mu? Percayalah padaku, jangan pernah berpikir untuk menemui orang tuamu di kehidupan ini. Bunuh aku kalau kau punya nyali. Aku harap kamu masih bisa bersikap sombong seperti sekarang. Feng Wuchen mencibir. Yang Feng Yu, patahkan tangan dan kakinya terlebih dahulu. Feng Wuchen melirik Yang Feng Yu. Bang, bang, bang. Ah. Yang Feng Yu menyerang tanpa ampun, langsung mematahkan lengan dan kaki Sui Kingshan. Sui Kingshan menjerit seperti babi yang disembeli dan akhirnya tergeletak di tanah seperti lumpur. Dasar bocah busuk, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sambil menahan rasa sakit, Sui Kingshan meraung. Hancurkan meridian lengan dan kakinya, perintah Feng Wuchen dengan dingin. Siapa? Siapa? Ah. Yang Feng Yu melakukan apa yang diperintahkan. Pedang di tangannya tanpa ampun memotong meridian lengan dan kaki Sui Kingshan. Darah menyembur keluar dan Sui Kingshan menjerit berulang kali. Ini hanya permulaan. Feng Wuchen mencibir, Yang Feng Yu, hancurkan laut kinya dan buat dia menjadi cacat. Dia akan menjadi cacat seumur hidupnya. Sesuatu yang lebih buruk dari binatang buas seharusnya menjadi cacat. Apa? Wajah Sui Kingshan berubah drastis. Jika laut kinya hancur, dia akan kehilangan kultifasinya dan tidak dapat berkultifasi. Dia akan menjadi orang cacat di masa depan. Kamu berani. Sui Kingshan meraung, Sui Yuner. Jika aku menjadi cacat, aku jamin orang tuamu tidak akan bisa hidup. Namun, Sui Yuner tetap diam. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia memilih untuk mempercayai Feng Wuchen. Jika laut kimu hancur, kau tidak akan bisa hidup lagi. Sepertinya kau sudah memikirkannya dengan matang. Lakukanlah. Feng Wuchen mencibir. Kamu berani. Sui Kingshan berteriak pada Feng Wuchen. Ledakan. Aduh. Yang Feng Yu menyerang tanpa ragu-ragu. Tinjunya mendarat di laut Ki Sui Kingshan. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu menghancurkan laut Ki Sui Kingshan. Sui Kingshan memuntahkan setegup darah. Kau. Kau berani. Sui Kingshan tidak menyangka bahwa Feng Wuchen benar-benar berani menghancurkan laut Ki miliknya. Orang tua Sui Yuner masih berada di tangannya. Karena laut Kinya telah hancur, sudah terlambat untuk menyesal. Karena laut Kinya hancur, kekuatan asal sucinya pun ikut hilang. Kultifasi Sui Kingshan menghilang. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Yang Feng Yu, remukkan tulang lengan dan kakinya inci demi inci. Jika dia tidak berbicara, potonglah sepotong demi sepotong dan berikan pada anjing. Terakhir, patahkan lengan dan kakinya. Jika, jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Sui Kingshan meraung lemah. Kau tidak punya kualifikasi untuk mati di tanganku, tapi Master Istana Luoyin akan dengan senang hati membunuhmu. Feng Wuchen mencibir. 2552. Retakan. Retakan. Ah. Di aula perdagangan, Yang Feng Yu menghancurkan tulang-tulang di tangan dan kaki Sui Kingshan inci demi inci. Darah menyembur keluar saat Sui Kingshan menjerit. Banyak orang tidak berani melihat pemandangan brutal ini. Meskipun Sui Yuner tidak berani melihat, dia tidak merasa kasihan sedikitpun. Sebaliknya, dia merasa lega. Yang Feng Yu baru saja menghancurkan salah satu tulang Sui Kingshan ketika Sui Kingshan pingsan karena tidak tahan dengan rasa sakitnya. Rasa sakit bisa membuatnya pingsan, tetapi juga bisa membuatnya terbangun. Feng Wuchen hanya mengucapkan kalimat ini. Retakan, retakan. Ah. Yang Feng Yu tidak berhenti, dan Sui Kingshan yang tidak sadarkan diri segera terbangun. Rasa sakitnya telah melampaui batas daya tahannya. Sui Kingshan, sekarang tulang-tulang di tanganmu sudah remuk, saatnya mematahkan kakimu. Sekarang kau lumpuh. Tanpa kakimu, kau tidak akan bisa berjalan. Feng Wuchen mencibir dan memberi isyarat kepada Yang Feng Yu untuk melanjutkan. Aku tidak tahan lagi. Berhenti. Hentikan. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Melihat Yang Feng Yu hendak menyerang, Sui Kingshan yang kesakitan, buru-buru berbicara dengan ngeri. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kau hanya harus bersikap keras kepala. Feng Wuchen mencibir. Kalau saja dia mengatakannya lebih awal, Sui Kingshan tidak akan menjadi cacat, dan tulang-tulang di tangannya tidak akan remuk. Sui Kingshan, di mana orang tuaku, Sui Yuner, yang seperti wanita cantik yang dingin, akhirnya berbicara. Dia tampak gugup dan khawatir. Yang Feng Yu berteriak dengan marah, bicaralah. Di, di neraka, hahaha, batuk-batuk, Sui Kingshan tertawa terbahak-bahak dan akhirnya memuntahkan seteguk darah. Apa, wajah cantik Sui Yuner berubah drastis. Kau sedang mencari kematian, Yang Feng Yu sangat marah dan hendak meremukan tulang-tulang kaki Sui Kingshan. Namun, dia dihentikan oleh Feng Wuchen. Apakah kamu pikir aku bodoh? Jika aku beritahu padamu, kau mungkin punya kesempatan menyelamatkan mereka, tapi Luo Yin tidak akan membiarkanku pergi. Selama aku tidak memberitahumu, tidak seorang pun dari kalian akan berani membunuhku. Teriak Sui Kingshan dengan marah. Kamu memang pintar, tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kalau begitu, bunuh saja mereka. Kalau aku mati, kedua bajingan tua itu juga tidak akan bisa hidup. Teriak Sui Kingshan dengan marah. Dia yakin Feng Wuchen tidak akan berani membunuhnya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku juga ingin melihat ekspresi penyesalan dan keputusasaanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ketika Sui Yuner mendengar ini, wajah cantiknya berubah drastis. Tetapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Huang Fu. Percayalah pada Tuhan Yang Mahasa. Huang Fu menyampaikan suaranya. Bukannya Sui Yuner tidak percaya pada Feng Wuchen, tetapi dia terlalu khawatir. Lagi pula, jika Sui Kingshan terbunuh, orang tua Sui Yuner juga akan mati. Komandan, apakah kau sudah menemukannya? Feng Wuchen bertanya pada udara. Desir. Tiba-tiba muncullah sosok yang merupakan komandan pengawal bayangan ilahi. Aura yang mengerikan. Kaisar Suci Bintang Sembilan. Luoyin ketakutan setengah mati. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Luoyin menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Ternyata ada Kaisar Suci Bintang Sembilan di belakang pavilion pil suci. Dan dia benar-benar memanggil pemuda di depannya itu Tuhan. Siapa sebenarnya dia? Identitas mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Luoyin. Namun, Sui Kingshan tidak menunjukkan rasa takut, seolah-olah dia tidak melihat sang komandan. Tuanku, mereka adalah orang tua Sui Yuner, kata komandan itu dengan hormat. Mereka adalah orang tua Sui Yuner. Bagus sekali. Feng Wuchen mengangguk. Komandan itu menghilang dalam sekejap. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sui Kingshan tercengang ketika melihat kedua tetua itu. Ayah, ibu, Sui Yuner awalnya tertegun, lalu berlari ke girangan. Air mata mengalir dari matanya yang indah saat dia menangis karena gembira. Melihat orang tuanya masih hidup, Sui Yuner tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Yuner, kedua tetua itu sangat gembira dan menangis bahagia. Mereka tidak percaya bahwa mereka masih bisa melihat putri kandung mereka. Bagus sekali. Ibu pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Aku pikir kau telah dirusak oleh bajingan Sui Kingshan itu. Ibu Yun menangis dengan getir. Sui Yuner menyeka air matanya dan menangis. Ayah, ibu, Sui Kingshan sudah dihukum. Dia tidak bisa menyakiti kita lagi. Bajingan, anda bajingan. Aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Pastor Yun memarahi Sui Kingshan. Bunuh aku. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan bisa hidup. Sui Kingshan menahan rasa sakit dan berteriak dengan marah. Masih tidak ada penyesalan di hatinya. Kau, Pastor Yun begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Paman Yun, butuh waktu lama untuk membunuhnya. Aku akan menghilangkan kutukan di tubuhmu terlebih dahulu, lalu mengekstrak darah esensi Sui Kingshan. Setelah itu, Paman Yun dapat membunuhnya sesuka hatimu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ayah, ibu, ini Tuan Feng Wuchen. Dialah yang mengirim orang untuk menyelamatkan kalian. Sui Yuner menjelaskan dengan cepat. Terima kasih, Tuan. Kedua tetua itu mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh rasa syukur. Kau telah melahirkan seorang putri yang luar biasa. Aku akan mencabut kutukan itu untukmu terlebih dahulu. Feng Wuchen memuji sambil tersenyum. Menghilangkan kutukan, Sui Kingshan berkata dengan nada meremehkan, Bocah, apakah menurutmu itu benar-benar kutukan biasa? Apakah menurutmu aku bisa mengutuk mereka dengan kemampuanku? Setelah memeriksa, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Jelas, itu bukan kutukan biasa. Sambil menatap dingin ke arah Sui Kingshan, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Kutukan itu memang luar biasa, dan itu tidak ditetapkan olehmu. Ini adalah kutukan jiwa kehidupan. Kutukan jiwa kehidupan yang menggunakan darah esensiku. Hidupku digunakan untuk ditukar dengan ini. Bahkan Saint Emperor pun tidak dapat menghapusnya, dan Anda ingin menghapusnya. Benar-benar lelucon, teriak Sui Kingshan dengan marah. Kutukan jiwa kehidupan. Aula kehidupan jiwa gelap. Wajah Huang Fu berubah drastis. Itu sebenarnya olah kegelapan jiwa kehidupan. Wajah Luoyin juga dipenuhi dengan kengerian. Aula kegelapan jiwa kehidupan. Feng Wuchen menatap Huang Fu. Huang Fu berkata dengan hormat, Tuan, aula kegelapan jiwa kehidupan adalah kekuatan yang kuat di bawah klan iblis surga. Itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Mereka menghususkan diri dalam menyerap sumber kehidupan orang untuk berkultivasi, dan kultivasi mereka meningkat pada tingkat yang mengerikan. Itu adalah teknik jahat. Aula kegelapan jiwa kehidupan telah menyebarkan berita bahwa siapapun yang bersedia memberikan sumber kehidupan mereka dapat menerima bantuan dari aula kegelapan jiwa kehidupan. Apapun yang terjadi, itu dapat diselesaikan, termasuk pembunuhan. Banyak orang di dunia suci bersedia menukar sumber kehidupan mereka dengan hal-hal yang mereka butuhkan. Semakin kuat orang tersebut, semakin banyak hal yang dapat mereka tukarkan, termasuk pil yang kuat dan teknik suci. Alasan mengapa klan iblis surga begitu kuat adalah karena sebagian besar dari mereka berkultivasi dengan teknik jahat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak menyangka ada kekuatan jahat seperti itu. Itu benar. Itulah aula kegelapan jiwa kehidupan. Aku menggunakan seluruh sumber kehidupanku untuk menukar kutukan jiwa kehidupan dan perlindungan aula kegelapan jiwa kehidupan. Aku memiliki life talisman di tubuhku. Selama aku dalam bahaya kematian, kekuatan life talisman akan melindungiku. Kau ingin membunuhku? Haha, Sui Kingshan tertawa arogan. Tidak heran Sui Kingshan selalu begitu sombong. Meskipun dia hanya seorang raja suci bintang tiga, dia merasa seperti seorang kaisar suci. Ini semua karena Life Soul Dark Hall. 2553 Apakah kau sungguh mengira aku takut padamu? Apakah kau benar-benar berpikir aku takut pada si sampah luoyin itu? Aku hanya mempermainkanmu. Jadi bagaimana kalau aku menghancurkan putrinya? Aku berdiri tepat di depannya, dan dia tidak akan berani menyentuhku. Bocah, bukankah kau bilang ingin membunuhku? Kau bahkan tidak tahu tentang istana mistik roh kehidupan, dan kau ingin membunuhku. Ayo, coba bunuh aku dan uji kekuatan jimat kehidupan. Sui Kingshan sudah jatuh ke dalam keadaan gila saat dia meraum dengan arogan. Kesombongan Sui Kingshan bahkan lebih arogan daripada tuan muda dari vaksi besar. Dapat dikatakan bahwa itu membuat bulu kuduk berdiri. Namun, apa yang dikatakan Sui Kingshan benar? Luoyin pasti tidak akan berani menyentuhnya. Kekuatan life talisman sangat mengerikan. Jika dia ingin membunuh Sui Kingshan, dia harus mampu menahan kekuatan life talisman. Pada saat ini, Luoyin tidak berani berbicara sama sekali. Ingin membalaskan dendam putrinya, itu sama saja dengan mencari kematian. Bahkan kuil yin surgawi harus mati. Kutukan roh kehidupan adalah salah satu mantra terkuat dari istana mistik roh kehidupan. Kehidupan orang tua Master Pavilion telah menyatu dengan kehidupan Sui Kingshan. Huang Fu Kong menambahkan. Tetua Agung melanjutkan, Tuanku, saripati darah Sui Kingshan tidak dapat diekstraksi. Setelah diekstraksi, orang tua Master Pavilion tidak akan dapat hidup. Kutukan roh kehidupan akan merenggut nyawa mereka. Hanya dengan menghilangkan kutukan roh kehidupan, hal itu dapat dilakukan. Orang tua, kau cukup jelas. Sui Kingshan tertawa sinis, tapi aku bisa memberitahumu dengan lebih jelas. Selama aku bersedia, mereka berdua bisa mati kapan saja. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan langsung membunuh mereka. Apa, Tuanku, apa, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Sui Yuener berubah drastis saat mendengar itu. Dia menatap Feng Wuchen dengan panik dan bertanya. Tuanku, tidak bisakah kita mencabutnya dengan paksa? Tanya Yang Feng Yu. Menghapusnya secara paksa. Kalau begitu, kamu boleh mencobanya. Sui Kingshan mencibir dengan nada mengejek. Huang Fu Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan berhasil jika kita mencabutnya dengan paksa. Orang tua Master Pavilion tidak akan sanggup menahan kekuatan yang sangat besar itu. Feng Wuchen menganggup dan berkata, kalau begitu, kita harus mencari seseorang dari Istana Mistik Roh Kehidupan untuk menghilangkan kutukan roh kehidupan. Orang lain benar-benar tidak dapat menghilangkannya. Menemukan seseorang dari Istana Mistik Roh Kehidupan untuk menghapusnya. Kamu pikir kamu siapa? Ini hanya pavilion suci dan yang kecil, apakah Anda memenuhi syarat untuk mengundang orang dari Aula Kehidupan Roh Mendalam? Tahukah kau seberapa kuat Istana Kegelapan Roh Kehidupan itu? Sui Kingshan mencibir dengan nada meremehkan. Dark Hall of Fate adalah organisasi besar di bawah klan Iblis Surga. Organisasi itu sangat kuat, memiliki banyak Saint Venerate dan banyak Saint Emperor. Organisasi itu tidak dapat dibandingkan dengan organisasi besar lainnya. Apakah ini sangat sulit? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Huff, kalau begitu Anda dapat mencoba. Selain itu, kalian semua sebaiknya segera memberi kupil penyembuh. Kalau tidak, mereka semua akan mati dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa. Teriak Sui Kingshan dengan marah. Sui Kingshan tidak percaya bahwa Feng Wuchen punya kemampuan mengundang seseorang dari Aula Misterius Roh Kehidupan. Tanpa tingkat kultivasi dan status tertentu, seseorang tidak memenuhi syarat sama sekali. Kecuali dia menggunakan asal-usul kehidupannya untuk menukarnya. Sui Kingshan, aku dapat memberitahumu sekarang juga bahwa kau tidak memiliki kesempatan lagi. Feng Wuchen berkata dengan dingin, menatap Sui Kingshan seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Benar-benar, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, kamu akan tahu akibatnya. Sui Kingshan mencibir, seolah kemenangan sudah dalam genggamannya. Melihat penampilan Sui Kingshan yang percaya diri dan arogan, Huang Fukong dan yang lainnya menggelengkan kepala. Aula Misterius Roh Kehidupan memang menakutkan di mata semua orang. Namun, di mata Feng Wuchen, mereka hanyalah semut. Leluhur ketiga, bisakah kau mendengarku? Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara. Long Sitian yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya dan mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum, ada apa? Saya punya teman yang orang tuanya terkena kutukan roh kehidupan. Leluhur ketiga, tolong bantu saya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, biarkan olah misterius roh kehidupan mengirim seseorang ke pavilion Pil Suci 9 Prefektur. Jika mereka tidak datang, leluhur ketiga akan dapat memamerkan keahliannya. Pada saat itu, saya akan memberi leluhur ketiga teknik yang lebih kuat. Saya mendengar bahwa Patriar Kelama Klan Iblis Surga dan Tetua Tanpa Batas telah keluar dari pengasingan. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Haha, itu kesepakatan. Long Sitian langsung tertawa gembira saat mendengarnya. Siu. Dengan teleportasi, Long Sitian tiba di langit di atas wilayah barat. Zu Tianmo, Zu Tiandi, aku tidak ada urusan, jadi aku datang ke wilayah Klan Iblis Surga untuk jalan-jalan. Aku akan menyapa kalian terlebih dahulu, agar kalian tidak mengatakan bahwa aku kasar. Long Sitian tertawa dengan arogan. Di istana megah daerah Iblis Surga, Zu Tianmo, Zu Tiandi dan para ahli top lainnya dari Klan Iblis Surga, saat mendengar tawa arogan Long Sitian, wajah tua mereka menjadi gelap. Long Sitian, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Zu Tianmo bertanya dengan dingin. Siu. Long Sitian langsung muncul di istana terbesar dan paling megah di wilayah Iblis Surga. Bunuh aku. Huh, aku di sini. Zu Tianmo, kemarilah. Kalau kau punya nyali, maka bertindaklah. Long Sitian tertawa dengan arogan. Mata tuanya menatap Zu Tianmo tanpa rasa takut. Karena kau ingin membunuhku, maka aku akan datang di hadapanmu dan membiarkanmu membunuhku. Betapa arogannya ini. Sialan, kau sedang mencari kematian. Zu Huang sangat marah. Hem, Long Sitian mendengus berat saat aura yang sangat menakutkan meledak, langsung membuat Su Huang takut sampai jantungnya bergetar. Long Sitian benar-benar berani bersikap kurang ajar di aula utama daerah Iblis Surga. Apakah orang tua ini benar-benar tidak takut mati? Atau apakah dia pikir aku tidak akan membunuhnya? Tidak, niat bertarung ini sedang melonjak dan memiliki niat yang provokatif. Orang tua ini murni di sini untuk bertarung, dia sama sekali tidak takut pada Patriark Tua. Penatua Limitless Su Tiandi mengerutkan kening dan berpikir. Dia bisa merasakan niat bertarung Long Sitian yang mengerikan dan percaya diri. Long Sitian, tampaknya kekuatanmu telah meningkat pesat. Karena kau telah datang untuk mengadili kematian, maka aku akan membantumu. Zhu Tianmo berkata dengan dingin. Sebagai Patriark Tua Klan Iblis Surga, bagaimana mungkin dia bisa terprovokasi dan dipandang rendah seperti ini? Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain bersikap begitu merajalela di depannya? Patriark Tua, Long Sitian berani datang sendiri, dia pasti sudah siap. Pak Tua dapat merasakan bahwa niat bertarungnya sangat mengerikan, itu adalah semacam aura yang haus akan pertempuran, bahkan ada sedikit provokasi. Selain itu, kekuatan atribut api Long Sitian bahkan lebih tirani dari sebelumnya. Kekuatannya jauh lebih kuat, kata Tua Limitless. Mendengar perkataan Zhu Tiandi, Zhu Tianmo ragu-ragu. Meskipun kekuatan Zhu Tianmo tidak lebih lemah dari Long Sihun, mustahil baginya untuk membunuh Long Sitian. Begitu pertempuran dimulai, itu pasti akan menarik perhatian Long Sihun dan Long Sihun. Bukankah kau bilang kau ingin membunuhku? Mengapa anda belum bertindak? Aku menerobos masuk ke wilayah iblis surga sendirian dan memprovokasimu dengan begitu kejam, tetapi kamu tidak berani bergerak. Long Sitian mencaci dengan tatapan tak kenal ampun. Enyahlah, teriak Zhu Tianmo dengan marah. Jika kau tidak berani bergerak, maka jangan bunuh aku dengan mudah. Jangan kira aku takut padamu. Long Sitian berteriak marah, aura mengerikan meledak, memikat jiwa orang-orang. Aku akan pergi ke Istana Jiwa Suan sekarang. Siapapun yang berani mempersulitku, aku akan membunuh mereka. Long Sitian berteriak dengan marah dan segera pergi. Long Sitian, wajah Zhu Tianmo tampak menyeramkan, amarahnya membumbung tinggi ke surga. Patriark tua, mengapa kau tidak bertindak? Long Sitian, bajingan tua ini, terlalu buas, dia sama sekali tidak menganggap kita ada di matanya. Zhu Huang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia benar-benar ingin membunuh Long Sitian dengan serangan telapak tangan. 2554 Patriark tua, tetua tanpa batas, klan Iblis Surgawi kita tidak pernah sepengecut ini. Zhu Yahun berkata dengan muram dan marah. Dia tidak bisa mentolerir Long Sitian bertindak begitu lancang di aula utama wilayah Iblis Surgawi. Long Sitian tidak lemah. Tidak akan mudah membunuhnya. Selain itu, Long Sihun dan Long Siyun pasti akan khawatir. Jika Patriark tua bergerak, itu berarti perang. Kami tidak takut, hanya saja bertempur di wilayah Iblis Surgawi sangat tidak menguntungkan bagi kami. Tidak selalu buruk untuk bertahan. Semuanya akan menunggu sampai Dewa Naga dan Kuil Roh Bela diri mulai bertarung. Tetua Limitless berkata dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dialah yang mengendalikan segalanya. Zhu Tianmo berkata dengan suara yang dalam, biarkan mereka bangga untuk sementara waktu. Mengapa Long Sitian pergi ke istana kehidupan roh yang mendalam? Zhu Chen Xin mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Penatua Agung, pergilah ke istana mendalam roh kehidupan dan lihat apa yang ingin dilakukan Long Sitian. Zhu Tianmo memberi perintah. Baik, Zhu Yahun dengan hormat menerima perintah itu dan segera menghilang. Apa yang terjadi dengan kekuatan Long Sitian? Aku juga merasakan kekuatan atribut api yang tirani itu. Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melawanku? Dia berani menerobos masuk ke wilayah Iblis Surgawi sendirian, dia jelas tidak menggertak. Kekhawatiran tetua Limitless bukanlah hal yang tidak berdasar. Zhu Tianmo mengerutkan kening dan berpikir. Melihat ekspresi serius Zhu Tianmo, Zhu Tianmo berkata, perasaan yang diberikan Long Sitian kepada Pak Tua benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dulu, Pak Tua tidak menaruh perhatian padanya, tetapi sekarang berbeda. Saya harap Pak Tua tidak salah paham. Itu memang perasaan yang berbeda. Zhu Tianmo mengangguk sedikit. Indra Penatua Limitless sangat menakutkan. Dia pasti tidak akan salah. Apakah Penatua Limitless takut pada Long Sitian? Zhu Huang sangat terkejut. Istana Roh Kehidupan Yang Mendalam. Long Sitian muncul entah dari mana di alun-alun istana yang megah. Kemunculan Long Sitian tidak menyebabkan fluktuasi aliran udara, juga tidak menyebabkan gerakan apapun. Seolah-olah Long Sitian selalu ada di sana. Zhu Tianmo Tua itu benar-benar tidak berguna. Aku datang ke rumahnya dan dia bahkan tidak berani bergerak. Long Sitian mengumpat dengan suara rendah. Jika bukan karena membantu Feng Wu Chen, Long Sitian pasti sudah memaksa Zhu Tianmo untuk bertindak. Si Tua Zhu Tiandi itu tampaknya telah merasakan sesuatu. Long Sitian sedikit mencibir. Long Sitian muncul sebentar, namun murid-murid istana Roh Kehidupan Mendalam tidak menyadarinya. Namun, seseorang dari Life Spirit Dark Hole masih menyadarinya. Jadi dia adalah leluhur ketiga Dewa Naga. Sungguh tamu yang langka. Terdengar suara tawa yang tua namun berwibawa, dan seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di alun-alun entah dari mana. Orang tua berjubah hitam itu adalah Hantu Tua Yanming, penguasa Aula Kegelapan Jiwa Kehidupan. Hantu Tua Yanming tampak memiliki wajah penuh kerutan dan rambut putih di kepalanya, tetapi dia memancarkan aura yang sangat kuat. Aura ganas itu adalah sesuatu yang tidak seorang pun berani meremehkannya. Old Ghost Annihilation telah mencapai Level 6 Star Holy Exile. Dia jelas merupakan eksistensi yang namanya dapat mengguncang seluruh Science World. Swiss! Swiss! Segera setelah itu, beberapa sosok muncul dalam sekejap. Mereka adalah para tetua dari Aula Kegelapan Roh Kehidupan. Long Sitian. Melihat Long Sitian, ekspresi para tetua berubah serius dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Hantu Tua Yanming, segera kirim seseorang ke pavilion Pil Suci 9 Prefektur di alam Dewa Naga untuk menemukan Feng Wuchen, dan singkirkan kutukan roh kehidupan untuk mereka berdua. Long Sitian berkata dengan nada yang sangat memerintah. Leluhur ketiga, istana mendalam roh kehidupan memiliki aturannya sendiri. Karena orang lain bersedia menukar sumber kehidupan mereka dengannya, bagaimana mungkin kepala Aula ini mengambilnya kembali? Kata hantu tua pemusnahan sambil tersenyum tipis. Apakah begitu? Long Sitian tiba-tiba meraih udara dan langsung menghanyutkan Old Ghost Annihilation. Old Ghost Annihilation sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Old Ghost Annihilation sangat terkejut. Aura Long Sitian yang tak terkalahkan membuatnya merasakan tekanan mengerikan yang tak ada habisnya. Long Sitian mencengkeram tenggorokan Old Ghost Annihilation dan berkata dengan dingin, Dulu, ketika aku disegel, ada juga mantra Life Spirit Profound Palace milikmu di dalam formasi penyegelan. Apa kau pikir kau bisa menipuku? Niat membunuh yang amat mengerikan pun meletus, seketika membuat hantu tua pemusnah menjadi takut hingga hatinya bergetar dan wajah tuanya pun menjadi pucat. Sialan, jangan terlalu sombong. Ini adalah wilayah klan iblis surgawi. Jiwa Zue muncul dalam sekejap dan berteriak marah pada Long Sitian. Pemusnahan hantu tua, apakah hidupmu lebih penting? Atau kutukan jiwa pemusir kehidupan yang lebih penting? Long Sitian bertanya dengan dingin, langsung mengabaikan jiwa Zue. Old Ghost Annihilation merasa ketakutan, dia bisa melihat niat membunuh yang sebenarnya di mata Long Sitian, Long Sitian jelas tidak sedang bercanda dengannya. Sepertinya pilihanmu untuk mati bukanlah pilihan yang bijaksana. Long Sitian berkata dengan dingin, dan hendak menghancurkan tenggorokan Old Ghost Annihilation dan mengirimnya ke surga barat. Tunggu, Pak tua, segera kirim pelindung asura. Kata Pak tua pemusnah hantu dengan ketakutan. Huff, Long Sitian mendengus dingin, lalu melepaskan tangannya. Pelindung asura, segera menuju ke pavilion pil suci alam Dewa Naga. Si tua hantu segera memberi perintah. Bahkan jika jiwa Zue ada di sini, dia tidak akan berani menentang Long Sitian. Siap, tuan. Asura protektor segera bergegas mendekat. Siapapun yang berani tidak menghormati Feng Wuchen, kursi ini akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Jika kau terlambat, kursi ini akan menghancurkan ola mendalam roh kehidupanmu. Long Sitian berkata dengan keras, kekuatannya yang mengerikan dengan kejam menekan ola mendalam roh kehidupan. Sialan, jangan terlalu sombong. Jiwa Zue berkata dengan muram dan marah. Dia menggertakan giginya, berharap bisa mencabik-cabik Long Sitian. Enyahlah. Hah. Long Sitian meraung marah, dan aura yang tak terkalahkan dan menakutkan meletus, langsung mengguncang jiwa Zue hingga muntah darah. Dia mundur beberapa langkah dan akhirnya duduk di tanah. Anda, beraninya kau menyakiti orang tua ini? Jiwa Zue menjadi marah. Jadi bagaimana kalau aku menyakitimu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kau percaya bahwa kursi ini berani membunuhmu? Long Sitian berteriak dengan marah, niat membunuhnya yang mengerikan mengunci jiwa Zue. Zutian Devil, jaga anjingmu baik-baik. Jika dia berani bersikap tidak hormat kepada kursi ini lagi, kursi ini tidak keberatan membunuhnya. Huff. Teriak Long Sitian dengan marah. Long Sitian ini benar-benar sombong. Iblis Zutian menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Huff. Kalian lebih baik berdoa untuk diri kalian sendiri. Long Sitian mencibir dan segera terbang menjauh. Pavilion Pil Suci 9 Prefektur. Pelindung Asura sudah bergegas. Dengan kultivasinya sebagai Yang Mulia Suci Bintang 2, dia dapat memblokir Pavilion Pil Suci 9 Prefektur dalam beberapa saat. Pelindung Asura tampak panik dan bergegas ke Pavilion Pil Suci. Bolehkah aku bertanya siapakah Tuan Feng Wuchen? Pelindung Asura bertanya dengan sopan ketika dia tiba di aula perdagangan. Aura mengerikan pelindung Asura mengejutkan semua orang di Pavilion Pil Suci dan membuat mereka berkeringat dingin. Dua bintang Yang Mulia melihat pelindung Asura muncul, Huang Fukong, Master Aula Luoyin dan yang lainnya di aula perdagangan gemetar. Mereka sangat ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Alam Yang Mulia Suci, pakar teratas dunia suci. Benar, Feng Wuchen melirik pelindung Asura dengan acuh tak acuh. Pelindung Asura segera datang ke sisi Feng Wuchen dan dengan hormat menangkupkan tinjunya dan membungkuk, Tuanku, aku disini atas perintah dari Kepala Balai untuk mencabut kutukan jiwa dan kehidupan bagi Tuanku. Siu, pelindung Asura, Sui Kingshan tercengang dan tidak mempercayai matanya. Pelindung Asura istana misterius jiwa kehidupan benar-benar datang sendiri dan bahkan dengan hormat menyapa Feng Wuchen sebagai Tuan. Apa latar belakang Feng Wuchen? 2555. Sui Kingshan akhirnya panik. Saat pelindung Asura muncul, Sui Kingshan tahu bahwa dia pasti sudah mati. Rasa penyesalan yang amat dalam membuncah dalam hatinya. Mereka terkena kutukan roh kehidupan, lepaskan mereka. Feng Wuchen menunjuk ke arah orang tua Sui Yuner. Ya, Tuan, pelindung Asura berkata dengan hormat, tidak berani bersikap tidak sopan. Melepaskan. Pelindung Asura membentuk segel dengan satu tangan dan mengarahkan jari pedangnya ke tubuh ibu Yun. Riak ungu menyebar. Melepaskan. Jari pedang itu menunjuk ke tubuh Pastor Yun lagi dan riak ungu lainnya menyebar. Saat seorang ahli bergerak, orang akan tahu apakah dia ahli atau tidak. Pelindung Asura sangat akrab dengan kutukan roh kehidupan, jadi melepaskannya semudah membalikkan tangannya. Tuan, kutukan roh kehidupan di tubuh mereka telah dicabut. Apakah Anda punya perintah lain? Pelindung Asura berkata dengan hormat. Sebagai pelindung salah satu kekuatan besar di bawah ras iblis surgawi, meskipun hatinya tidak rela, dia tidak berani menentang perintah itu. Pelindung Asura sangat penasaran. Mengapa Long Sitian hanya mengirim tetua agung untuk menerobos masuk ke wilayah iblis surgawi? Mengapa Patriark Tua dan yang lainnya tidak datang? Jika Zhu Tian mau datang sendiri, Long Sitian pasti tidak berani bersikap begitu merajalela. Life Spirit Suan Hol pasti tidak akan menundukkan kepalanya. Kau boleh kembali? Aku akan melindungi nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ya, yang mulia. Pelindung Asura berkata dengan hormat. Dia tidak tahu arti kata-kata Feng Wuchen, tetapi dia tidak bertanya dan langsung pergi. Pelindung Asura akan mengetahuinya di masa mendatang karena ia telah mencabut kutukan roh kehidupan hari ini dan menukarnya dengan nyawanya di masa mendatang. Seorang ahli Sein sebenarnya sangat menghormatinya. Aku mendengar dari Sui King Shan bahwa dia adalah pelindung Asura. Seorang pelindung alam Sein sebenarnya sangat menghormatinya. Siapa sebenarnya dia? Hati Luo Yin sangat terkejut, memicu gelombang besar. Manager Yang, patahkan tangan dan kaki Sui King Shan. Biarkan dia hidup dan biarkan kepala istana Luo Yin yang mengurusnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, bahkan tanpa melihat ke arah Sui King Shan. Ya, yang mulia. Yang Feng Yu berkata dengan hormat. Tidak, tidak, Tuhan. Aku tahu aku salah. Sekarang aku lumpuh. Jangan patahkan tangan dan kakiku. Tidak. Sui King Shan memohon belas kasihan dalam ketakutan, wajahnya penuh penyesalan dan ketakutan. Sui King Shan, sudah terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan sekarang. Yang Feng Yu mencibir dengan ekspresi ganas. Yun Er, Yun Er, cepatlah dan selamatkan aku. Aku saudaramu. Ayah, ibu, cepatlah dan selamatkan aku. Teriak Sui King Shan. Dia benar-benar takut dan menyesal. Ayah Yun berteriak dengan marah. Sui King Shan, aku tidak punya anak sepertimu. Lagi pula, kamu dijemput dari jalanan. Kamu dan aku akan memutuskan semua hubungan. Kamu bisa berjuang sendiri. Ayah, ibu, ayo masuk. Sui King Shan pantas mendapatkannya. Dia tidak pantas dikasihani. Sui Yun Er berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak lagi memiliki kasih sayang kekeluargaan terhadap Sui King Shan. Tidak, tidak, Yun Er, saya salah. Mohon bantuannya. Sui King Shan menjerit ketakutan dan putus asa. Sayang sekali dia tidak bisa bergerak, kalau tidak dia akan menerkam Sui Yun Er dan mencengkram kakinya untuk memohon. Sui King Shan, hidupmu sudah berakhir. Yang Feng Yu mencibir dan menyerang tanpa ragu-ragu. Terbaik. Ah. Yang Feng Yu tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan para penjaga pavilion pil suci pun melakukan hal yang sama. Lengan dan kaki Sui King Shan patah hanya dalam beberapa gerakan. Teriakannya membuat bulu kuduk berdiri. Sui King Shan lumpuh sampai-sampai dia tidak bisa lumpuh lagi. Rasa sakit yang hebat telah mengaburkan kesadarannya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani dan hanya ingin mati. Ini disebut pembalasan. Dia pantas menerimanya. Sui King Shan, bukankah kamu baru saja berteriak keras? Kenapa tidak ada suara? Kenapa kamu tidak berteriak lagi? Yang Feng Yu mencibir. Sui King Shan hanya memiliki setengah nafas tersisa. Manajer Yang, Sui King Shan hanya punya setengah nafas lagi. Mengapa kita tidak membiarkan Master Istana Luoyin membunuhnya saja? Seorang penjaga menyarankan. Itu tidak akan berhasil. Tuanku berkata untuk menyerahkannya kepada kepala Istana Luoyin hidup-hidup. Yang Feng Yu tersenyum. Kepala Istana Luoyin, aku serahkan Sui King Shan padamu. Bawa dia pergi. Tuanku berkata bahwa kau dapat memutuskan apakah dia hidup atau mati. Yang Feng Yu melirik Luoyin dan tersenyum. Luoyin tidak berani kentut dan pergi bersama anak buahnya. Identitas Feng Wuchen terlalu mengerikan. Luoyin diam-diam senang karena dia tidak menyinggung Feng Wuchen. Mari kita lihat apakah kamu masih berani bersikap sombong di depan pavilion pil suci. Yang Feng Yu tersenyum bangga saat dia melihat Luoyin pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Setelah Sui Yuner menenangkan orang tuanya, dia datang ke Aola Utama. Yang Mulia, bolehkah orang tuaku menginap di pavilion pil suci? Sui Yuner bertanya dengan hormat. Kamu adalah Master Pavilion dari pavilion pil suci. Kamu dapat membiarkan siapapun yang kamu inginkan tinggal. Apa hubungannya ini denganku? Lagi pula, bukankah orang tua Xiaohu Tian juga ada di sini? Ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk saling mengenal. Feng Wuchen mengangkat bahu. Terima kasih, Tuan Agung. Sui Yuner berterima kasih padanya dengan penuh rasa syukur. Dia sangat gembira. Ingat, tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka berani membuat masalah di pavilion pil suci, beri mereka pelajaran. Tidak peduli apapun itu, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, beri tahu aku. Kamu harus kejam. Jika tidak, kamu akan mudah diganggu. Jika kamu punya waktu, berkultifasilah dengan baik. Feng Wuchen memberi instruksi. Ya, Yuner akan mengingat ajaran dewa tertinggi. Sui Yuner menjawab dengan hormat. Jika keempat golongan berani menggunakan kekerasan, kirim seseorang ke Istana Suci Dao Surgawi terlebih dahulu. Kaisar Agung Dao Surgawi akan bergerak. Kata Feng Wuchen. Ya, Sui Yuner menjawab dengan hormat. Ini adalah manik-manik ilahi yang menentang surga dan cincin spasial. Itu cukup untuk membantumu melangkah ke alam suci. Simpanlah untuk kultifasimu sendiri. Sedangkan untuk empat cincin spasial lainnya, serahkan kepada Huang Fu dan yang lainnya. Itu bisa bertahan selama sebulan. Baiklah, aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh sebelum menghilang. Setelah meninggalkan pavilion pil suci, Feng Wuchen tidak kembali ke kuil raksasa. Sebaliknya, ia menuju Istana Suci Dao Surgawi 9 Prefektur. Feng Wuchen dan yang lainnya telah berkontribusi dengan menjaga Istana. Feng Wuchen berjanji untuk memberi mereka beberapa harta. Bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya. Feng Wuchen telah menjadi pemurni seorang suci dan memurnikan beberapa manik-manik suci yang menentang surga milik seorang suci. Mereka bersiap menghadapi Feng Wuchen dan yang lainnya. Desir. Di atas Istana Suci Dao Surgawi, Feng Wuchen tiba dengan sekejap. Salam, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah melihat bahwa pengunjung itu adalah Feng Wuchen, para pengawal Istana Suci Dao Surgawi menyambutnya dengan hormat. Salam, Tuhan Tertinggi, Supremasi Fuchen dan yang lainnya tiba dengan cepat. Master Istana Suci Dao Surgawi Gui Ao Feng, Tetua Gao Hu Yun, dan yang lainnya juga muncul dan berlutut untuk menyambut Feng Wuchen. Tidak perlu formalitas seperti itu. Cepatlah bangun. Feng Wuchen tersenyum tipis dan perlahan turun ke alun-alun. Gui Ao Feng tersenyum gembira dan berkata, jarang sekali lor tertinggi berkenan hadir di Istana Suci Surgawi Dao. Supremasi Fuchen, aku telah membawa harta karun yang kujanjikan padamu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Lebih dari selusin manik-manik ilahi yang menentang surga terbang keluar. Terima kasih banyak, Tuhan Agung. Fuchen dan yang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan gembira. Kaisar Agung Dao Surgawi, Pavilion Pil Suci akan mengalami beberapa masalah dalam waktu dekat. Saya harus merepotkan Kaisar Agung Dao Surgawi untuk mengurusnya. Saya khawatir saya tidak akan bisa kembali untuk beberapa waktu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan Tertinggi tidak perlu khawatir. Gui Ao Feng tersenyum penuh hormat. Feng Wuchen menganggup lega dan berkata, Aula Suci Mistik Ungu pasti didukung oleh Faksi Utama. Lihat saja mereka. 2.556 Orang tua tahu sedikit tentang masalah ini. Tuan Tertinggi, silakan. Gui Ao Feng dengan hormat menyambut Feng Wuchen ke Aula Utama. Di dalam Aula Utama, Feng Wuchen menyesap tehnya dan berkata, Kaisar Hukum Surgawi tampaknya sangat memahami masalah sembilan prefektur. Yang mulia, berita tentang kenaikan harga tiga kali lipat dan penurunan harga tiga kali lipat Pavilion Pil Suci telah menyebar ke seluruh sembilan prefektur. Orang tua tentu saja mengetahuinya dan juga telah mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam. Orang-orang dibalik empat kekuatan besar kuil ungu mendalam bukan berasal dari sembilan prefektur. Gui Ao Feng berkata dengan hormat, Setelah diselidiki, kami mengetahui bahwa mereka berasal dari Provinsi Yu di Alam Dewa Naga Kami. Kekuatan Provinsi Yu Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, Aku belum pernah ke Provinsi Yu, dan bahkan lebih mustahil bagiku untuk menyinggung kekuatan Provinsi Yu. Mengapa mereka ingin berurusan dengan Pavilion Pil Suci? Gao Utian menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan serius, Kami juga tidak tahu mengapa mereka ingin berurusan dengan Pavilion Pil Suci, tetapi kekuatan ini berada di bawah Kuil Dewa Naga. Kekuatan Kuil Dewa Naga Wajah Feng Wuchen langsung menjadi suram dan berkata pada dirinya sendiri, Seperti yang diharapkan, Masih ada orang yang menentangku. Tetapi yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah, Mengapa mereka memilih berurusan dengan Pavilion Pil Suci dan tidak berurusan langsung dengan Feng Wuchen? Hal ini membuat Feng Wuchen agak bingung. Guyao Feng berkata, Kuil Jade Voit Provinsi Yu. Jade Voit, Wajah Feng Wuchen menjadi semakin suram, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Jade Voit adalah salah satu orang yang menentang gelar penguasa Feng Wuchen. Kuil Jade Voit berada di bawah kendali tetua Yang Suanyi, dan pada saat itu, ada banyak orang yang menentangnya, tetapi sekarang Jade Voitlah yang pertama kali menonjol. Tuan Dewa Tertinggi, apakah Anda punya dendam dengan Jade Voit? Tanya Guyao Feng. Dialah orang yang menentang gelar penguasaku. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan tidak menyembunyikannya. Menentang gelar penguasa, Guyao Feng dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, ternyata ada seseorang yang berani menentangnya. Itu adalah makhluk tertinggi yang Long Sihun secara pribadi telah berikan gelar makhluk tertinggi. Bukankah menentangnya sama saja dengan tidak memberikan muka pada Long Sihun? Namun, jika Kuil Jade Voit ingin berurusan denganku, mereka seharusnya tidak berurusan dengan pavilion dan suci. Sebaliknya, mereka seharusnya mencoba yang terbaik untuk berurusan denganku, dan tidak mempersulit pavilion dan suci. Ini membuatku sangat penasaran. Feng Wuchen berkata lagi, Yang mulia, mari kita berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini. Ketika mereka benar-benar bergerak, Yang mulia akan mengambil tindakan. Orang tua akan mengirim orang untuk menyelidiki secara rahasia. Guyao Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu, Kaisar Surgawi. Feng Wuchen mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen pergi dan kembali ke Kuil Raksasa di dunia Sage Mendalam. Daerah Setan Langit Di Istana Misterius Setan Bayangan, sudah ada puluhan Kaisar Suci yang terluka parah dan berguling-guling di tanah. Tragis sekali. Yang mulia Iblis Bayangan, Setelah bertahun-tahun, kekuatanmu tidak banyak meningkat. Pak Tua Yan Ming masih sedikit lebih kuat darimu. Long Sitian menyeringai, senyumnya membuat kulit kepala seseorang geli. Leluhur ketiga, tidak ada satupun dari kami yang sebanding denganmu. Cepatlah pergi. Shadow Demon Venerable berkata dengan senyum masam, seolah-olah dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Setelah Long Sitian meninggalkan Istana Misterius Roh Kehidupan, dia telah menerima beberapa pasukan utama Klan Iblis Surgawi. Para Yang Mulia Suci dan Kaisar Suci semuanya terluka parah. Akhirnya, dia datang ke Istana Misterius Iblis Bayangan dan melukai puluhan Kaisar Suci tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di antara mereka, beberapa Yang Mulia Suci juga terluka parah. Kau belum menggunakan kekuatanmu sepenuhnya. Aku baru menggunakan 30% kekuatanku, kata Long Sitian sambil tersenyum mengejek. Leluhur ketiga, kau menindas yang lemah. Seorang tetua Suci berkata dengan wajah penuh keluhan. Apa salahnya menindas yang lemah? Dulu, Zutian Mo dan para bajingan tua itu menindas yang lemah dengan jumlah mereka. Ketika aku pergi ke olah utama domain Iblis Surgawi untuk memprovokasi mereka, mereka tidak berani bergerak. Tanganku gatal dan aku ingin meregangkan otot dan tulangku, jadi aku hanya bisa mencarimu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Long Sitian segera menegur. Ayo, gunakan kekuatan penuhmu. Teriak Long Sitian, aura kagungannya meledak dan dia segera menyerbu keluar. Shadow Demon Venerable dan yang lainnya tidak berdaya untuk melawan, mereka hanya bisa menerima pukulan. Jauh di atas langit menyaksikan pertempuran, Jiwa Zuer sangat marah hingga wajah tuannya berubah menjadi hijau. Akan tetapi, Jiwa Zuer tidak berani bergerak sekarang. Pada saat yang sama, di istana domain Iblis Surgawi. Melapor kepada Patriark Tua, Long Sitian telah melukai kepala istana dan para tetua. Puluhan Kaisar Suci di istana juga terluka. Melapor kepada Patriark Tua, sesuatu telah terjadi. Leluhur ketiga Dewa Naga tiba-tiba muncul di kuil Moluo kita. Kepala istana dan yang lainnya telah terluka dan luka mereka sangat serius. Melapor ke Patriark Tua, Long. Long Sitian telah bergerak, kepala istana dan para tetua telah lumpuh. Satu demi satu, mereka memasuki aula utama dengan panik untuk melapor. Wajah lama Kendall Skydevil, Elder Limitless dan yang lainnya sudah sangat muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Sitian berani bertindak kejam di wilayah klan Iblis Surgawi dan bahkan melukai kekuatan besar. Sialan, dia bertindak terlalu jauh. Iblis Langit Lilin sangat marah, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit, dia tidak dapat menahannya lagi. Patriark Tua, kita tidak tahan lagi. Long Sitian naik ke atas kepala kita untuk buang air kecil. Zhu Huang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Giginya hampir hancur, dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Itu benar, kami tidak dapat bertahan lagi. Kalau tidak, Long Sitian akan mengira kita takut pada Dewa Naga. Zhu Chen Xin berteriak dengan marah, dia juga tidak tahan lagi. Penatua Limitless mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa Long Sitian berani bersikap begitu merajalela. Dia sama sekali mengabaikan keberadaan mereka dan bahkan melukai beberapa kekuatan utama klan Iblis Surgawi. Long Sitian memaksa Patriark Tua untuk bergerak. Apakah dia begitu percaya diri? Penatua Limitless bingung. Huff, kursi ini ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki Long Sitian sehingga bisa begitu merajalela di depan kursi ini. Teriak Candle Sky Devil dengan marah. Auranya yang meluap melonjak dan menyebar, memikat hati dan jiwa orang-orang. Di dalam kuil Iblis Bayangan, Long Sitian yang saat ini sedang menghajar Iblis Bayangan Senior, tiba-tiba merasakan aura Iblis Langit Lilin yang melonjak dan luas. Akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Kursi ini telah lama menunggu Anda. Long Sitian mencibir dengan gembira dan melambaikan tangannya. Shadow Devil Senior dan tiga tetua agung semuanya memuntahkan darah dan terbang keluar. Di depan Long Sitian, Shadow Devil Senior dan yang lainnya hanyalah semut. Patriark Tua, Jiwa Zuer segera menjadi bersemangat dan berteriak dengan marah, Long Sitian. Kesombongan dan kesombongan Anda berakhir di sini. Jika Patriark Tua bergerak, dia pasti akan melumpuhkanmu. Aura leluhur tua, Shadow Devil Senior dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka semua berharap Candle Sky Devil akan memberi pelajaran pada Long Sitian yang sombong itu. Sialan, apakah kau sungguh mengira kursi ini takut padamu? Karena kamu telah berulang kali membuat kursi ini marah, kursi ini akan membiarkanmu melihat celah di antara kita. Teriakan marah iblis langit lilin datang dari domain iblis surgawi, memberi orang perasaan tak terkalahkan. Kultivasi Candle Sky Devil telah mencapai puncak Nine Star Saint Venerable Realm. Kekuatannya setara dengan Long Sihun dan jelas di atas Long Sitian. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak omong kosong? Rewel banget, kamu mau lawan atau tidak? Jika kau ingin bertindak, cepatlah, kursi ini mulai tidak sabaran. Long Sitian tidak mau kalah dan menjawab dengan cara yang sangat mendominasi. Bahkan jika Long Sihun datang hari ini, kursi ini juga akan melumpuhkanmu. Iblis langit lilin benar-benar marah. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh wilayah barat. Sungguh mengerikan. 2557 Sialan, kamu masih berani bersikap sombong saat kamu sudah mau mati. Jangan lupa siapa yang menyegelmu saat itu. Dia adalah leluhur tua kita dan Gu Suansun. Zuehun berteriak dengan marah, wajahnya dipenuhi dengan saden frude. Zuehun, apakah kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Tatapan mata dingin Long Sitian menyapu. Saat dia menyapu, Long Sitian tiba-tiba muncul di depan Zuehun. Kecepatannya sangat mengerikan. Zuehun, sebagai master suci bintang delapan, tidak bereaksi sama sekali. Siapa yang memberimu keberanian untuk memperlihatkan bekas lukaku? Long Sitian berkata dengan dingin. Nada suaranya yang dingin dan tatapan matanya yang seperti iblis membuat Zuehun ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Sialan! Tua! Patriark tua akan segera kembali. Jika kau berani membunuh tetua ini, Patriark tua tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kau bisa melupakan tentang membiarkan wilayah barat hidup-hidup. Ekspresi Zuehun sangat ketakutan, dia merasa akan mati lemas. Ini adalah pertama kalinya Zuehun melihat Long Sitian yang begitu mengerikan. Ledakan! Hah! Long Sitian langsung meninju. Dengan suara ledakan, kekuatan tirani dan mengerikan itu mengguncang jiwa Zue di tempat, menyebabkannya memuntahkan darah. Tulang dadanya hancur dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam, menembus banyak gunung suci yang mengjulang tinggi. Hanya dengan satu pukulan, dia melukai Zuehun dengan parah. Bodoh sekali! Bajingan tua Zutianmu itu belum datang dan berani membuat keributan. Kau hanya mencari kematian, kata Long Sitian dengan nada meremehkan. Long Sitian benar. Jika kau ingin bersikap tenang, tunggu saja sampai Zutianmu datang. Apakah kau benar-benar mengira aku takut pada Zutianmu? Mulut Long Sitian sedikit terangkat membentuk lengkungan berbahaya. Sialan panjang. Jauh di dalam kehampaan, aura yang sangat mengerikan melonjak. Raungan marah Zutianmu bergema melalui kehampaan, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Aku sudah lama menunggumu, orang tua. Long Sitian mencibir. Niat bertarung yang kuat muncul, seolah-olah dia tidak sabar untuk bergerak. Sialan. Dulu, aku dan Gu Suan Zun bekerja sama untuk menyegelmu. Hari ini, aku juga bisa menyegelmu. Zutianmu berteriak dengan marah. Siapapun yang mendengar aumannya yang penuh dengan niat membunuh, dapat membayangkan betapa marahnya Zutianmu. Oh, benarkah? Ekspresi Long Sitian masih menyeringai. Itu adalah seringai yang dipenuhi keyakinan terhadap kekuatannya sendiri. Desir. Ledakan. Berdengung. Zutianmu berubah menjadi petir hitam dan melesat ke arahnya. Ia meninju, dan dengan suara ledakan, Long Sitian langsung terlempar. Ruang itu berguncang hebat dan meledak, runtuh lapis demi lapis. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Pemandangannya spektakuler dan berdampak secara visual. Mengirim Long Sitian terbang dengan satu pukulan, dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan Zutianmu. Long Sitian menyilangkan tangannya di depan tubuhnya, perlahan mengangkat kepalanya dan berkata sambil mencibir, seperti yang diharapkan dari eksistensi terkuat dari klan iblis surgawi, kekuatanmu memang sangat kuat. Namun, dengan sedikit kekuatan ini, kau tidak dapat melukaiku. Dewa naga awalnya memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, belum lagi Long Sitian adalah seorang Saint bintang sembilan. Tubuh fisiknya sudah sangat mengerikan hingga tak terbayangkan. Swiss, Swiss. Tetua Wuji, Zhu Huang, dan para ahli top lainnya dari ras iblis langit tiba dalam sekejap. Ketua besar, berilah pelajaran pada orang tua sombong ini. Teriak Zhu Huang dengan marah. Tetua Wuji melambaikan tangannya dan menyiapkan mantra iblis surgawi yang meliputi seluruh wilayah barat. Desir. Ledakan. Detik berikutnya, Zhu Tianmo tiba dengan cepat dan melancarkan pukulan lagi. Kekuatannya sangat dahsyat. Dengan ledakan yang memekakan telinga, gunung suci yang besar itu langsung berubah menjadi abu. Namun, pukulan Zhu Tianmo tidak mengenai Long Sitian. Zhu Tianmo, setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, kekuatanmu memang meningkat pesat. Long Sitian mencibir. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia sama sekali tidak takut. Desir. Zhu Tianmo tiba-tiba muncul di belakang Long Sitian. Kecepatannya sangat mengerikan. Kecepatannya pasti lebih dari 10 kali kecepatan suara, atau bahkan lebih mengerikan. Transmisi instanmu tidak berguna di hadapanku. Zhu Tianmo berteriak dengan marah dan meninju ke bawah lagi dengan momentum yang tak terhentikan. Setiap serangan Zhu Tianmo membawa semacam kekuatan pencegah yang dapat menghancurkan surga. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pukulan mengerikan itu jatuh, dan ledakan dahsyat lainnya terjadi. Energi yang sangat merusak tersapu keluar, dan kemanapun energi itu lewat, sebagian besar gunung suci berubah menjadi abu. Pesona iblis surgawi yang besar bergetar hebat. Bukankah kamu mengatakan bahwa transmisi instan tidak ada gunanya di depanmu? Bukankah aku masih menghindarinya? Long Sitian masih mencibir, wajahnya penuh ketidakpuasan. Seolah-olah dia sedang bermain dengan Zhu Tianmo. Long Sitian, bukankah kamu ingin bertarung denganku? Kemampuan macam apa yang tersembunyi di sana-sini? Zhu Tianmo berkata dengan marah dan galak. Dia menatap Long Sitian dengan tatapan tajam dan penuh pembunuhan. Sialan! Apa yang terjadi dengan kesombonganmu tadi? Kemana perginya? Jika kepunya nyali, lawanlah pemimpin lama kita secara langsung. Jangan bersikap seperti pengecut. Zhu Chen Xin berteriak dengan marah. Dulu, saat dia bertarung dengan Patriark Tua, Long Sitian tidak menunjukkan ekspresi percaya diri dan arogan seperti itu. Wajah Tua Tetua Wu Ji tampak sangat serius. Dia merasa bahwa Long Sitian berbeda, tetapi dia tidak mau percaya bahwa Long Sitian memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhu Tianmo. Karena itu tidak mungkin. Jika Long Sitian memiliki kemampuan itu, dia tidak akan disegel saat itu. Zhu Tianmo, kamu bahkan tidak bisa menyentuhku, tetapi kamu berani menyombongkan diri tanpa malu. Sungguh lelucon, Long Sitian mencibir dengan nada menghina. Melihat ekspresi marah Zhu Tianmo, Long Sitian sangat senang. Berdengung-berdengung. Kekuatan puncak Sein bintang sembilan meletus. Kekuatannya yang meluap meningkat tajam sekali lagi. Seluruh tubuh Zhu Tianmo meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan, seolah-olah dia telah menyatu dengan kegelapan angkasa. Ledakan. Zhu Tianmo melesat dengan suara keras yang memekakkan telinga. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dan serangannya bahkan lebih ganas. Mari kita coba. Sudut mulut Long Sitian sedikit terangkat membentuk lengkungan berbahaya. Kekuatan asal atribut api unik dari Dewa Naga meletus. Aura yang tak tertandingi menyelimuti seluruh wilayah barat, membuat banyak orang ketakutan. Merasakan ekspresi Long Sitian, Tetua Huji mengerutkan kening lagi. Ekspresinya sangat serius. Ledakan. Long Sitian tiba-tiba menginjak kehampaan, sosoknya berubah menjadi kilat emas, membawa kekuatan yang tak tertandingi dan melesat keluar dengan dahsyat. Tangan kanannya menyalakan api, menarik naga api panjang ke dalam kehampaan, aura yang lebih tirani dan istimewa membumbung tinggi. Huff! Kukira kau tidak berani. Zu Tianmo mencibir. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, telapak tangan Long Sitian dan Zu Tianmo bertabrakan. Dengan ledakan keras, kekuatan tabrakan yang sangat mengerikan meluncur tanpa kendali. Seluruh ruang wilayah barat berguncang hebat. Penghalang iblis surgawi yang besar mulai menyebar dengan retakan. Tetua Wu Ji, Zu Huang dan yang lainnya semuanya dipaksa mundur oleh riak energi yang merusak. Namun, dalam tabrakan langsung yang mengerikan ini, Zu Tianmo malah terpaksa mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Wajah tua Zu Tianmo dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Long Sitian benar-benar mampu memaksanya mundur dengan satu telapak tangan. Long Sitian mencibir. Zu Tianmo, apakah ini kekuatanmu? Setelah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, hasilnya tidak begitu bagus. 2558 Apa telapak tangan itu tadi? Kelihatannya seperti teknik telapak tangan biasa, tetapi aura dan kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Aku belum pernah melihat aura tirani seperti itu sebelumnya. Teknik telapak tangan apa yang digunakan Long Sitian? Apakah itu hukum langit dan bumi? Wajah tua Tetua Wu Ji sudah dipenuhi keterkejutan, wajah tuanya agak kaku. Terlalu mengejutkan. Patriark tua itu benar-benar terdorong mundur. Ini, bagaimana ini mungkin? Zhu Huang benar-benar tercengang. Dia tidak percaya bahwa Long Sitian memiliki kekuatan seperti itu. Banyak sekali gambaran yang terlintas di benaknya, tetapi semuanya adalah gambaran Long Sitian yang dipukuli. Tidak ada gambaran Zhu Tianmo yang dikalahkan oleh Long Sitian. Pada saat itu, kekuatan Long Sitian meningkat beberapa kali lipat. Apakah aku salah lihat? Wajah tua Zhu Chen Xin dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Dia ketakutan. Penatua Wu Ji, ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Tetua ketiga mengusap matanya. Ini, bagaimana ini mungkin? Shadow Devil Venerable dan para ahli lainnya juga tercengang. Mereka tercengang. Mereka merasa semua ini terlalu tidak nyata dan mustahil. Pada saat ini, Zhu Seng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Long Sitian begitu sombong, bukan tanpa alasan. Orang yang paling terkejut adalah Zhu Tianmo. Pada saat tabrakan itu, dia dapat dengan jelas merasakan betapa kejam dan mengerikannya kekuatan Long Sitian, mengguncang lengannya hingga mati rasa. Serangan telapak tangan Long Sitian hanya menggunakan 80% kekuatannya dan mampu memukul mundur Zhu Tianmo yang meledak dengan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu sudah cukup untuk melukai Zhu Tianmo. Zhu Tianmo, ada apa dengan ekspresimu? Apa yang salah? Apakah kamu takut? Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin menyegelku? Long Sitian berkata dengan nada mengejek. Wajah tua Zhu Tianmo menjadi suram, dia mengerutkan kening dan bertanya, Long Sitian, teknik telapak tangan apa yang baru saja kamu gunakan? Untuk bisa mendorongku kembali, kau memang sangat kuat. Tidak heran kau berani menerobos masuk ke wilayah Iblis Surgawi sendirian dan berani memprovokasiku. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Berdengung-berdengung. Kekuatan sejati meletus dalam sekejap, aura Zhu Tianmo melonjak sekali lagi. Gelombang energi penghancur menyapu, inilah kekuatan penghancur yang sebenarnya. Long Sitian, tanpa kekuatan teknik telapak tanganmu, kau bukanlah lawanku. Zhu Tianmo berkata dengan dingin, niat membunuh dinginnya meningkat beberapa kali lipat. Keberadaan Long Sitian membuat Zhu Tianmo merasa terancam. Karena dia memiliki kesempatan hari ini, dia akan membasmi Long Sitian sepenuhnya. Benar-benar, Long Sitian tersenyum dingin. Meskipun Iblis Langit Lilin telah melepaskan kekuatan sejatinya, Long Sitian tetap tidak panik atau khawatir. Dia tetap percaya diri seperti biasanya. Berdengung. Kekuatan penuh dari seorang holifenerate bintang sembilan meledak. Cahaya keemasan yang cemerlang membumbung ke langit. Di ruang yang gelap, itu seperti pilar yang menghubungkan surga. Ruang domain barat bergetar hebat. Api para dewa naga menyebar ke seluruh tubuh Long Sitian, memberikan orang-orang perasaan yang benar-benar baru. Bentuk apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Zhu Tianmo mengerutkan kening dalam-dalam, tidak berani meremehkannya. Iblis Langit Lilin, aku akan membalas penghinaan masa lalu kepadamu hari ini. Long Sitian berteriak dengan marah. Wajah tuannya menjadi sangat ganas. Segera setelah itu, dia menginjak kekosongan dan mengeluarkan kekuatan penghancur. Huff! Zhu Tianmo mendengus dingin dan melesat keluar juga. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Dua sambaran petir, emas dan hitam, bertabrakan dalam sekejap, diikuti oleh pertarungan tangan kosong yang sengit. Dua sambaran petir itu bertabrakan dengan dahsyat, menyebabkan ledakan tak berujung yang mengguncang langit dan bumi. Gerakan-gerakan kejam dan hebat dilancarkan silih berganti. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu tak terbayangkan. Kemanapun ia lewat, Gunung Suci berubah menjadi abu. Di wilayah barat, istana-istana yang tak terhitung jumlahnya berguncang hebat dan runtuh. Banyak orang jatuh dalam kepanikan yang luar biasa. Kekuatan setiap serangannya cukup untuk membunuh siapapun yang berada di bawah sembilan bintang suci. Pertarungan puncak para petinggi dunia suci sungguh mengerikan. Keduanya berimbang dalam pertarungan sengit berintensitas tinggi itu. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, Long Sitian tidak kalah dengan Su Tianmo. Long Sitian benar-benar memiliki kekuatan seperti ini untuk melawan Patriark lama. Bagaimana kekuatannya bisa menjadi begitu kuat? Wajah Zuer dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Patriark tua itu ternyata tidak mampu menekan Long Sitian. Ini tidak mungkin benar, kan? Su Hun gemetar ketakutan. Bagaimana Long Sitian tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apa yang terjadi? Penatua Wu Ji mulai khawatir. Dia tidak bisa lagi melihat Long Sitian. Long Sitian hanyalah leluhur ketiga dari Dewa Naga. Long Si Hun dan Long Si Hun tidak lebih lemah dari Long Sitian. Jika memang begitu, begitu Dewa Naga beraksi, klan Iblis Surgawi pasti tak akan berdaya melawan. Semakin tetua Wu Ji memikirkannya, semakin khawatir dia. Wajah tuanya menjadi pucat. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Dalam pertempuran sengit itu, semakin banyak Zu Tian Mo bertarung, semakin dia ketakutan. Tidak peduli seberapa kejam gerakannya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Long Sitian. Semuanya diselesaikan oleh Long Sitian dengan cara yang kejam. Telapak Setan Surgawi. Zu Tian Mo meraung dan memadatkan kekuatannya di telapak tangannya, beradu dengan Long Sitian. Kekuatanmu tidak cukup. Apakah kau akan menggunakan teknik? Telapak tangan Iblis Surgawi belaka tidak memiliki kekuatan apapun. Long Sitian mencibir, tetapi dia masih melontarkan pukulan tirani. Ledakan. Berdengung-berdengung. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan cahaya tabrakan itu menerangi ruang yang gelap. Bahkan setelah menggunakan teknik, Zu Tian Mo hanya mampu memaksa Long Sitian mundur. Beraninya kau menggunakan teknik murahan seperti itu? Kata Long Sitian dengan nada meremehkan. Apa yang terjadi dengan kekuatan Long Sitian? Kurang dari dua tahun sejak dia keluar dari segel. Tidak mungkin kekuatannya menjadi begitu kuat. Zu Tian Mo terkejut dalam hatinya. Dalam pertempuran sengit ini, dia tidak hanya tidak mampu menekan Long Sitian, dia bahkan merasa tidak bisa melawan. Inilah penindasan kekuasaan. Teknik suci. Cakar misterius suci iblis surgawi. Zu Tian Mo meraung lagi dan menggunakan teknik suci yang kuat. Cakar energi hitam yang mengerikan yang panjangnya seratus ribu kaki melesat keluar dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Teknik suci. Telapak penghancur api surga. Long Sitian berteriak keras. Kedua tangannya membentuk segel yang dalam. Aura yang sangat mengerikan meletus dan akhirnya, dia melancarkan serangan telapak tangan. Aura macam apa itu? Wajah tua tetua Wu Ji berubah drastis saat dia menatap Long Sitian dengan ngeri. Teknik macam apa ini? Hanya auranya saja sudah bisa membuatku merasakan ketakutan yang amat sangat. Mata tua Zhu Huang hampir terbelalak. Bagaimana ini mungkin? Zhu Erdan yang lainnya benar-benar tercengang, masing-masing dari mereka gemetar. Teknik Long Sitian sebenarnya sangat mengerikan. Ini tidak mungkin. Aura teknik itu membuatku merasakan tekanan yang tak berujung, aku merasakan eksistensi yang tak tertandingi. Hati Zhu Tianmo dipenuhi rasa takut. Teknik mengerikan Long Sitian berada di luar imajinasi siapapun. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Dua energi penghancur bertabrakan dalam sekejap dan meledak. Riak energi penghancur bergetar, seolah-olah itu adalah keberadaan yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup, langsung menelan Long Sitian dan Zhu Tianmo. Wilayah Barat Runtuh seakan-akan dunia sedang kiamat. 2559 Patriark Tua Tetua Limitless, Zhu Huang dan yang lainnya berteriak panik, hati mereka terbakar kecemasan. Penatua Limitless, apa yang harus kita lakukan? Bisakah Patriark Tua menghalanginya? Zhu Chen Xin bertanya dengan panik, mata tuanya menatap riak energi yang besar dan menakutkan di udara. Bagaimana kekuatan Long Sitian menjadi begitu mengerikan? Dari mana dia mendapatkan teknik yang mengerikan seperti itu? Ini sudah melampaui keberadaan teknik suci. Zhu Huang berkata dengan panik, wajah tuanya pucat. Pada saat ini, Penatua Limitless tidak lagi setenang sebelumnya, seolah-olah dia yang mengendalikan segalanya. Ledakan Berdengung-berdengung Saat riak-riak energi yang mengerikan itu menyapu, ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba menyebar. Energi mengerikan yang dihasilkan oleh tabrakan gila itu membubarkan riak-riak energi dari sebelumnya. Sosok Long Sitian dan Zhu Tianmo sekali lagi muncul di mata Penatua Limitless dan yang lainnya. Zhu Tianmo memiliki sedikit darah di sudut mulutnya, dia agak menyedihkan. Long Sitian tidak terluka. Patriark Tua terluka. Seru Zhu Huang, kepanikan di hatinya semakin kuat. Penatua Limitless juga berseru, Long Sitian tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Patriark Tua sebenarnya bukan tandingan Long Sitian. Wajah Tua Zhu Yao dipenuhi rasa takut dan tidak percaya, seolah-olah akhir dari klan Iblis Surgawi telah tiba. Penatua Limitless dan yang lainnya hampir pingsan. Keberadaan terkuat dari klan Iblis Surgawi sebenarnya bukan tandingan leluhur ketiga Dewa Naga. Kontras yang kuat membuat mereka semua tidak dapat menerimanya. Zhu Tianmo, kamu tampaknya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Kekuatanmu telah banyak melemah. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku bukan lawanmu? Apa? Apakah ini semua yang kau miliki? Melihat darah di sudut mulut Zhu Tianmo, Long Sitian mencibir. Wajah Tua Zhu Tianmo berubah menyeramkan. Mata tuanya memancarkan niat membunuh yang merah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Long Sitian. Apa? Apakah kamu marah? Sebentar lagi, aku akan bersikap lembut, agar tidak membunuhmu. Long Sitian mencibir. Kebencian yang telah terpendam dalam hatinya selama bertahun-tahun akhirnya bisa dilampiaskan hari ini. Tidak masuk akal, Zhu Tianmo sangat marah, dia tiba-tiba meraung ke langit, transformasi iblis surgawi. Berdengung. Zhu Tianmo memasuki kondisi panik. Matanya memancarkan cahaya merah darah dan kekuatan penghancur yang tak terbatas meledak keluar. Auranya yang bergejolak dan mematikan menyapu, menyebabkan ruang bergetar hebat sekali lagi. Kekuatan yang mengerikan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kesempatan bagus. Long Sitian mencibir. Desir. Dengan sebuah pikiran, dia menggunakan transmisi instan. Long Sitian tiba-tiba muncul di belakang Zhu Tianmo dan dengan kejam menghantamkan tinju apinya yang mengandung kekuatan tirani. Katanya dia lembut, tapi Long Sitian tampak lebih kejam. Ledakan. Tinju Long Sitian mendarat, dan dengan suara ledakan, iblis langit yang terang berubah menjadi sambaran petir hitam dan terbang keluar. Dalam sekejap mata, dia sudah berada puluhan ribu meter jauhnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan pukulan ini sangat mengerikan. Ledakan. Sialan panjang. Namun, pada detik berikutnya, iblis langit lilin tiba-tiba meraum dan membalas dengan ledakan yang memekatkan telinga. Kecepatannya sangat mengerikan, dan kekuatannya sangat dahsyat. Ia tidak dapat dihentikan. Iblis langit lilin, sudah berakhir. Mulut Long Sitian menyeringai. Dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan api menari-nari di ujung jarinya. Seni suci. Badai api neraka. Long Sitian berteriak dingin. Aura mengerikannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Api yang menari-nari di ujung jarinya langsung meledak menjadi badai api yang sangat mengerikan. Itu sangat kuat. Badai api yang mengerikan itu menyebar dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, dunia benar-benar hancur. Bagaimana ini mungkin? Iblis langit terang yang melesat itu benar-benar tercengang. Hatinya dipenuhi kegelisahan dan ketakutan yang hebat. Teknik macam apa ini? Selain alat suci, Iblis langit terang sedang dalam kekuatan tempur puncaknya. Akan tetapi, saat menghadapi badai api yang mengerikan ini, dia justru merasakan bahaya yang kuat. Zhu Huang, Zhu Erhun dan yang lainnya sudah ketakutan setengah mati. Tidak baik, ayo pergi, ayo pergi. Tetua Wuji menjadi pucat karena ketakutan dan meraum panik. Seni suci yang mengerikan, aura dan kekuatan yang tak berdaya, semuanya melampaui imajinasi mereka. Terlebih lagi, itu adalah eksistensi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak mampu melawan ledakan. Engah. Badai api itu tiba-tiba muncul. Illuminating Sky Devil adalah yang pertama menanggung beban terberat. Saat dia terkena, armor di tubuhnya hancur. Dia memuntahkan setegup darah dan terlempar dengan paksa. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu? Hati Iblis langit yang terang sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat teknik sebelumnya, kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dalam sekejap mata, dalam jarak seratus ribu kaki dari kehampaan, itu adalah lautan api. Itu membakar kehampaan, itu benar-benar lautan api neraka. Pemandangan itu sungguh spektakuler, mengejutkan, dan menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Sungguh teknik yang mengerikan. Teknik semacam ini tidak ada di dunia suci. Berbeda jika digunakan dengan kekuatan penuh. Kekuatan penghancurnya terlalu mengerikan. Kekuatan semacam ini, bahkan Gu Suanzun tidak dapat menghentikannya. Sungguh tidak terbayangkan, Long Sitian juga terkejut dalam hatinya. Tekniknya sangat mengerikan, dan konsumsi dayanya pun sangat besar. Long Sitian telah menggunakan dua jenis teknik. Selain itu, ia telah menggabungkan teknik tersebut ke dalam tubuhnya untuk melawan Illuminating Sky Devil. Pada saat ini, ia hampir menghabiskan kekuatan asalnya. Patriark Tua. Di kejauhan, wajah Elder Wu Ji dan yang lainnya pucat pasi dan ekspresi panik. Tidak seorang pun tahu apakah Iblis Langit Terang itu sudah mati atau masih hidup. Semua orang di kuil Iblis bayangan ketakutan hingga menjadi vegetatif. Banyak kekuatan di bawah klan Iblis Langit Wilayah Barat semuanya terintimidasi oleh lautan api neraka di kehampaan. Ketakutan yang datang dari kedalaman jiwa tak tertahankan. Kekuatan penyebaran lautan api neraka yang luasnya 100 ribu kaki itu terlalu mengerikan. Penghalang setan langit yang menutupi wilayah barat, meskipun jauh, sekarang penuh dengan retakan dan akan runtuh kapan saja. Long Sitian melambaikan tangannya, dan lautan api seluas 100 ribu kaki itu perlahan menghilang di udara. Kekuatan penghancurnya yang dahsyat pun menghilang. Sosok Iblis Langit Terang perlahan menampakkan diri. Iblis Langit Terang terluka parah. Wajah tuanya pucat, dan pakaian di tubuh bagian atasnya telah terbakar menjadi abu. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dalam pertempuran ini, Iblis Langit Terang kalah. Mata berdarah Iblis Langit Terang menatap Long Sitian. Benda tua ini sungguh tidak sederhana. Kekuatan teknik suci yang mengerikan itu hanya melukainya dengan serius. Jika aku menambahkan kekuatan artefak suci, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Long Sitian berpikir, tetapi itu sudah sangat bagus. Iblis Langit Yang Terang, kau kalah. Long Sitian mencibir. Ia sangat gembira setelah mengalahkan Iblis Langit Yang Terang. Benarkah, Iblis Langit Yang Terang berkata dengan dingin, apakah kau sudah kehabisan tenaga? Demonic Saint Armor, jadi begitulah adanya. Tidak heran, Long Sitian mencibir. Dia melihat armor hitam yang sama-sama terlihat di permukaan tubuh Illuminating Sky Devil. Alasan mengapa Illuminating Sky Devil mampu bertahan hidup sepenuhnya karena Demonic Saint Armor. Long Sitian, yang kalah adalah kau. Iblis Langit Terang menahan luka-lukanya yang serius dan berteriak dengan marah. Ia hendak melancarkan serangan yang ganas. Kita berhenti di sini saja. Di atas kehampaan, suara acu-ta-acu Long Sihun terdengar. 2.560 Long Sihun Wajah Zutian Mo berubah saat dia menatap langit. Long Sihun ada di sini. Tetua Limitless dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat ke arah sumber suara. Kaca Pesona Iblis Surgawi yang menyelimuti wilayah barat runtuh saat sosok Long Sihun diam-diam muncul di atas kuil Iblis Bayangan. Wus-wus Penatua Limitless dan yang lainnya bergegas mendekat sambil menatap Long Sihun dengan ekspresi serius. Kekuatan Long Sihun sangat mengerikan, Long Sihun mungkin lebih kuat darinya. Jangan bertindak gegabuh. Penatua Limitless mengerutkan kening saat dia memperingatkan. Zutian Mo meminum pil penyembuh dan berkata dengan serius, fluktuasi energi Long Sihun samar-samar terlihat. Meskipun aku tidak dapat melihat kultifasinya, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Patriark tua, saya benar-benar minta maaf. Kakak ketiga tidak mengurusnya dengan baik dan membiarkannya menyelinap keluar. Apakah dia melukai Anda? Long Sihun tersenyum sambil menatap Zutian Mo dan yang lainnya. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu memberitahu apakah aku terluka atau tidak? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa Long Sihun ada di sini untuk menertawakannya dan sedikit mengejeknya. Wajah Zutian Mo sangat nguram, paru-parunya seperti mau meledak. Huff, apakah kau di sini untuk mati? Long Sihun melotot ke arah Long Sihun. Long Sihun terkekeh dan tidak mengatakan apapun. Hatinya sudah berbunga-bunga karena kegembiraan. Raungan marah Long Sihun hanya untuk dilihat Zutian Mo dan yang lainnya. Long Sihun, orang tua ini jelas ada di sini untuk mengolok-olok ketua klantua. Dia sama sekali tidak memandang kita. Zuhu Wang meledak marah saat mendengar ini. Matanya yang tajam seperti ular berbisa saat dia menatap Long Sihun. Zuhu Chen Xin menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, tidak masuk akal. Long Sihun, benda tua itu. Penatua tanpa batas menahan amarah di hatinya dan tersenyum, leluhur agung, lama tak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Long Sihun tersenyum, selain kultifasiku yang kuat, semuanya baik-baik saja. Aku bahagia kemanapun aku pergi. Zuhu Wang dan yang lainnya meledak marah sekali lagi. Long Sihun bahkan lebih sombong dari Long Sihun. Wajah Zuhu Tian Mo tak dapat menahan diri untuk berkedut. Patriark tua, kulitmu agak jelek. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tanya Long Sihun sambil tersenyum tipis. Tidak perlu khawatir, teriak Zuhu Wang dengan marah. Long Hun mengabaikan Zuhu Wang. Patriark tua, jika tidak ada yang lain, aku akan membawa saudara ketigaku kembali terlebih dahulu. Aku akan kembali lain hari sebagai tamu. Long Sihun berkata sambil tersenyum tipis, dan hendak berbalik dan pergi bersama Long Sihun. Pembantaian jiwa naga, Zuhu Tian Mo berteriak dengan suara muram. Urat-urat muncul di wajah tuanya, membuatnya tampak menakutkan. Patriark tua, apakah ada hal lainnya? Long Sihun perlahan berbalik, tetapi pada saat itu, sorot matanya berubah total, menjadi sangat garang dan menakutkan. Tidak hanya itu, aura Long Sihun juga berubah total. Dalam sekejap, aura itu meledak dan jauh di atas Long Sihun. Pada saat itu, Zuhu Tian Mo dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang diselimuti oleh kematian, hampir mencekik mereka. Zuhu Tian Mo dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tercengang di tempat dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Senyuman muncul di wajah tua Long Sihun, dan segera setelah itu, dia menghilang bersama Long Sihun. Itu senyum yang menghina. Zuhu Tian Mo melihatnya dengan jelas, Elder Wu Ji dan yang lainnya juga melihatnya dengan jelas. Ini adalah penghinaan terbesar bagi klan iblis surgawi mereka. Namun, meskipun mereka tahu bahwa Long Sihun tidak menaruh perhatian pada mereka, mereka tidak berani menantang Long Sihun saat ini. Mereka hanya bisa menahan amarah yang mengerikan di dalam hati mereka. Aura Long Sihun terlalu mengerikan. Suasana di sana sunyi senyap. Zuhu Tian Mo dan yang lainnya masih dipenuhi rasa takut dan kaget. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zuhu Tian Mo berkata, bagaimana Long Sihun dan yang lainnya menjadi begitu kuat. Apa yang telah terjadi? Saya telah menyendiri selama bertahun-tahun. Dan kultivasi saya terus meningkat. Tidak mungkin kultivasi mereka melampaui kultivasi saya. Sama sekali tidak mungkin. Zuhu Tian Mo tidak dapat menerima kenyataan ini. Jika Long Sihun dan yang lainnya menyerang kita sekarang, kita pasti akan mati. Zuhu Xie menelan ludah karena takut. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Aura Long Sihun bahkan lebih mengerikan daripada Long Sihun. Mungkinkah Long Sihun telah melangkah keluar dari alam itu? Suara tetua Wu Ji sedikit bergetar, dan mata tuanya dipenuhi rasa takut. Zuhu Tian Mo menggelengkan kepalanya dengan linglung? Tidak mungkin, Long Sihun tidak bisa keluar dari alam itu. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan masih belum bisa menerobos. Tidak mungkin baginya. Lagipula, Long Sihun baru kembali ke dunia suci kurang dari dua tahun, dan Zuhu Tian Mo telah berkultivasi di dunia suci selama ini. Kecepatan kultivasinya jelas di atas Long Sihun. Pemimpin klan tua, tetua Wu Ji, Mungkinkah peningkatan kultivasi Long Sihun dan yang lainnya ada hubungannya dengan kekuatan misterius Feng Wuchen? Zuhu Chen Xin menebak dengan takut. Penatua Wu Ji mengerutkan kening dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu sangat mungkin. Terus kirim orang untuk mengawasi Feng Wuchen. Cari tahu kekuatan macam apa itu sesegera mungkin. Jika kamu tidak dapat mengetahuinya, tangkap bocah itu hidup-hidup. Kata Zuhu Tian Mo dengan muram. Ketua klan, kita tidak bisa menyentuh Feng Wuchen saat ini. Jika kita membuat Long Sihun dan yang lainnya marah, klan iblis surgawi kita akan menghadapi malapetaka pemusnahan. Tetua Wu Ji buru-buru berkata, tidak masuk akal, kemarahan Zuhu Tian Mo membumbung tinggi ke langit, dia begitu marah hingga organ dalamnya bergolak. Istana Suci Dewa Naga. Haha, Long Sihun tertawa terbahak-bahak karena kegirangan dan berkata, hebat. Sangat bagus. Haha. Kaka ketiga, bagaimana pertempurannya? Apakah kamu mengalahkan Zuhu Tian Mo? Melihat ekspresi gembira Long Sihun, Long Sihun bertanya sambil tersenyum. Long Sihun tertawa gembira, aku menghajar Zuhu Tian Mo dengan kejam dan terluka oleh badai penjara Inferno milikku. Jika bukan karena bajingan tua itu yang dilindungi oleh armor Dao Sein iblis, dia pasti akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tidak hanya itu, bajingan tua Zuhu Tian Mo itu juga terluka parah olehku. Hantu tua Yan Ming, yang mulia iblis bayangan, mereka semua terluka parah olehku. Long Sihun tertawa gembira, seolah-olah dia merasa telah mencapai sesuatu. Dengan kekuatan kakak ketiga, jika dia menggunakan artefak sucinya, Zuhu Tian Mo pasti akan terluka parah. Pertempuran ini dapat dianggap sebagai peringatan bagi klan iblis surgawi. Jika bukan karena ketiga pengkhianat itu, aku pasti sudah berencana untuk memusnahkan klan iblis surgawi. Long Sihun tertawa. Dulu, dia mungkin tidak berani mengucapkan kata-kata ini, tetapi sekarang, Long Sihun pasti memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata ini. Sejak mereka mengolah teknik yang diberikan Feng Wuchen, kultifasi Long Sihun dan dua orang lainnya telah meningkat pesat. Membasmi klan iblis surgawi jelas bukan masalah. Long Sihun tertawa gembira, setelah pertempuran ini, klan iblis surgawi pasti tidak akan berani bertindak gegabuh. Kita bisa menangani ketiga pengkhianat itu. Kekuatan Gusuan Zun setara dengan Zuhu Tian Mo, dia tidak akan bisa menghentikan kita. Tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Feng Wuchen juga mengatakan bahwa ada teknik yang lebih hebat lagi untuk kita kembangkan. Meskipun aku mampu mengalahkan Zuhu Tian Mo kali ini, itu menghabiskan banyak energiku. Menggunakan teknik itu tiga kali hampir menghabiskan energiku. Itu pasti karena kultifasi kita tidak memadai. Kata Long Sihun. Apa, bahkan ada teknik yang lebih hebat. Long Sihun dan Long Sihun sama-sama terkejut dan senang. Bocah itu sudah berjanji padaku. Aku akan pergi ke kuil raksasa dan memintanya sendiri. Long Sihun tertawa gembira, wajahnya penuh dengan ketidaksabaran. Terima kasih.